Komik berikutnya saya jabarkan dengan sangat hormat. Beliau, matanya menyala, rambutnya purba kala, dan suka nekling. Dia adalah... Alin! Dalam bersekandang komedi, kita tidak hanya capek memikirkan materi, tetapi juga kita bisa capek badan. Makanya, saya mau pijat refleksi dulu ini, biar badan kembali segar. Iya kan? Seksi sudah biasa kalau pijat refleksi, sudah biasa. Enak apa ini sakit? Eh, woy, pijat apa ini? Selamat malam semuanya! Aduh, Jono lagi, Jono lagi. Kita sudah siapkan materi bagus-bagus. Jono lagi yang komentar. Bung Jono, seumuran kan? Senang aja bro, gue udah les bro. Oke, siap. Fokus, fokus, fokus. Supaya komentarnya itu asik gitu kan. Siap, siap, siap bro. Oke. Di sini kita itu pasti masa kecil banyak yang belajar. Menggambar. Iya kan? Kita itu belajar menggambar. Pada saat kita masih kecil. Biasanya kita itu suruh gambar pemandangan. Iya kan? Dan entah kenapa yang namanya pemandangan, itu kita gambarnya itu hampir sama semuanya. Iya kan? Iya kan? Biasanya gambarnya itu pasti gunung. Dua kan biasanya. Sawah. Iya kan? Sungai, jalan. Terus gunungnya dua, biasanya di tengah ada burung. Iya kan? Enggak tahu kenapa ada burung di tengah gunung dua ya? Enggak. Maksudnya kan gunungnya kan, eh burungnya kan harusnya di pohon. Burungnya harus di pohon. Nah, yang saya tidak mengerti adalah kenapa saya harus gambar itu juga. Karena saya di timur juga saya gambar hal yang sama. Padahal di sana tidak ada sawah. Serius. Tidak ada gunung. Iya kan? Kenapa saya juga harus gambar hal yang sama? Mbaknya ini ketawa-ketawa dari tadi gambarnya begitu juga mbak ya? Gambar apa waktu kecil? Pocong. Oke. Oke, semua kita gambar pemandangan kecuali dia. Pertanyaan saya kenapa saya harus gambar hal yang sama? Dan gambar ini sebenarnya itu sudah merusak otak saya. Saya itu jadi berangan-angan untuk melihat gambar itu. Serius. Sepanjang waktu saya itu hanya berpikiran, kira-kira gunung yang indah itu bagaimana ya sawah itu? Saya selalu berhayal, pemandangan itu seperti apa? Kadang-kadang saya berhayal sambil duduk di pantai. Pada saat senja, matahari turun, cahayanya berpendar di mana-mana, ombak bergulung, nyiur melambai, pasir putih, camar. Dan saya itu saat duduk itu saya berhayal, pemandangan yang indah itu kira-kira bagaimana ya? Serius. Saya berhayal kira-kira pemandangan itu seperti apa. Dan saya juga berdoa, semoga saya bisa melihat pemandangan yang indah. Serius. Dan cita-cita saya itu akhirnya kesampaian. Saya kuliah ke Malang. Pas saya sampai di Malang, saya, wuih ini dia. Sawah, ya kan? Ada sungai, ada gunung Semeru, ada gunung Arjuna. Ada burung di tengah. Saya lihat, wuih ini dia pemandangan. Saya, indah sekali pemandangan. So, wuih, cita-cita saya hanya kesampaian. Soalnya di sekitar saya, wuih banyak orang timur. Saya penasaran kenapa banyak orang timur di sini. Akhirnya saya tegur satu orang. Bro, yuk. Bikin apa di sini? Lihat pemandangan, bro. Cita-cita, bro. Memang saudara dari mana, kan? Dari Raja Ampat. Di sana pemandangan bagus juga. Tidak ada. Cuma pantai saja di sana. Maksud saya, kenapa kita harus pelajari hal-hal yang sebenarnya ada di dekatnya kita, gitu kan? Itu kan aneh, gitu. Kita dipaksakan untuk mempelajari hal-hal yang sebenarnya bukan konsennya kita juga. Dan serius, itu banyak hal seperti itu terjadi. Dan ini yang saya pertanyakan sebenarnya, kenapa kita orang timur harus pelajari banyak hal, sementara orang yang di sini, di kota-kota besar, biasanya mereka tidak mempelajari apa-apa dari kami. Ada yang tahu why ngapuh di sini? Ada yang tahu di orang timur mungkin, ya? Dia tahu karena dia orang timur. Iya kan? Banyak. Kita harus tahu banten, kita harus tahu kota-kota yang ada di sini, tapi kalian tidak pernah tahu kota-kota kita di sana itu apa saja. Ini serius kejadian. Waktu tsunami Aceh, itu terjadi. Waktu tsunami Aceh, akhirnya, akhirnya, untuk pertama kalinya, yang namanya Sabang, muncul di televisi. Iya kan? Hancur, Sabang. Dan ibu kos saya, itu bertanya, wih, kalian ini tinggal di mana? Teman saya, kebetulan salah satu itu mengaku. Saya di Merauke, ibu. Wih, dia itu langsung kasihan. Astaga. Wih, itu Sabang aja sudah hancur. Kalau Merauke bagaimana? Ini, mungkin, pikirannya dia itu hanya di lagu mungkin. Dari Sabang sampai Merauke. Mungkin dipikirnya jaraknya segini ini. Terus konsep yang bikin saya sakit hati lagi itu adalah sekolah alam. Kenapa orang kain selalu mau bikin susah diri? Sekolah alam. Mereka mau sekolahnya di mana coba? Sekolahnya dibentuk seperti hutan-hutan. Iya kan? Yang kalian tidak pahami adalah, kalian itu sudah cukup beruntung, dapat gedung. Kenapa kalian mau sekolah di hutan? Karena di Indonesia Timur sana, banyak yang betul-betul ingin sekolah di gedung, tapi mereka hanya dapat hutan. Kalau memang kalian mau sekolah di hutan, ya sudah kita tukaran saja. Kamu ke timur, sekolah di hutan sana sama Kasuhari, kita sekolah di gedung. Saya Ari Kriting, selamat malam. Iya Ari, keren banget geyanya malam ini ya. Kalau gini, selama dua minggu terakhir, kayaknya kekuatan lo tuh condong ke anekdot-anekdot lucu tentang timur yang lo sampaikan atas panggung. Hari ini keluar hanya di satu bit kalau gue ngeliat. Masih dengan premis yang sama, soal Meroke dan Sabang tadi gitu, dan itu lucu banget. Sisanya lo berkutat pada komedi observatif, yang sebelum-sebelumnya juga pernah ditampilin. Tapi sayangnya bobotnya jadi terasa tidak imbang gitu. Mungkin karena gue udah biasa disajikan selama dua-tiga minggu ini, anekdot lucu ini, balik ke observasi, kayaknya bobotnya masih kurang gitu. Sisanya oke, keren. Thank you. Ari, mungkin agak beda dengan Radit. Aku melihat bahwa gaya Ari memang seperti itu. Komedi-komedinya syarat dengan pesan-pesan yang lebih pada pesan-pesan moral yang berasal dari daerah sana. Kompor gas, Ari. Terima kasih, yo. Ya, Bung Ari, saya setuju sama Mas Indro Wartel. Bahwa... Warkop! Warkop, sorry, sorry, sorry. Bahwa Mas Ari membawa sesuatu pesan dalam kesenian komedi. Ya, itu ada banyak orang bawa pesan dalam kesenian, dalam muzik, dalam puisi. Kamu menyampaikan pesan itu secara damai dan tidak ada yang berantem. Bagus. Tapi pas kamu buka tadi, kamu ngeremehin saya ya? Saya orang Barat dan kita selalu diremehkan. Jadi kalau lo jual, gue beli, bro. Terima kasih telah menonton!